Kintamani adalah channel pendidikan uang kuno agar mempermudah masyarakat belajar uang kuno atau numismatik. Topik pembicaraan kali ini koin pecahan seperempat stuiver yang dicetak dari tahun 1822 sampai dengan 1836. Zaman dulu sampai awal abad 1800-an terdapat satuan mata uang yang disebut stuiver dan juga duit. Bahkan istilah duit sampai sekarang kadang masih digunakan khususnya masyarakat Jakarta. Misal seorang menanyakan harga barang, berapa duit bank harganya, maksudnya berapa rupiah harga barang yang ditanyakan. Nilai tukar di Belanda untuk 1 stuiver sama dengan 8 duit dan 1 golden sama dengan 120 duit. Itu semua bukan pecahan desimal. Setelah Belanda dan aliansi Inggris serta Rusia mengalahkan Perancis dalam perang Waterloo, Prince Willem V dinubatkan menjadi Raja Willem I pada tahun 1815 dan langsung mengklaim daerah Nusantara sebagai daerah cacahannya dari tangan Inggris yang diserah terimakan pada tahun 1816. Sejak tahun 1816 itulah, Willem I mulai mengubah satuan mata uang yang sebelumnya tidak berdasar desimal, mulailah diperkenalkan satuan desimal yang 1 golden sama dengan 100 cent. Sebelumnya, 1 golden sama dengan 120 duit atau 20 stuiver. Tentunya perubahan tersebut tidak bisa diterapkan langsung sekaligus, tapi secara bertahap. Penelapan sistem desimal tersebut bisa dilihat pada 1 golden Willem I tahun 1840, terlihat mulai dicantumkan 100 cent. Pada tahun yang sama 1840 juga dicetak 1 golden Willem I yang khusus untuk daerah Nusantara atau Nederland Indies. Kebijakan tersebut berdampak pada penerapan nilai stuiver yang di Belanda bernilai tukar 8 duit untuk 1 stuiver. Di daerah Nedelang Indies atau Nusantara diberlakukan nilai tukar 1 stuiver sama dengan 4 duit, sehingga koin 1 per 4 stuiver yang kita bahas ini sama dengan 1 duit. Koin 1 per 4 stuiver dicetak dari tahun 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, dan 1836. Koin 1 per 4 stuiver ini masih sering ditemukan di Indonesia dalam jumlah banyak dan harganya pun masih relatif murah. Tentunya untuk kondisi yang sedang, tidak terlalu bagus. Untuk 1 per 4 stuiver yang kondisi sangat bagus sekali, bisa dikatakan langka dan sangat susah didapat. Saya sarankan mulailah koleksi dengan kondisi apa adanya dulu, yang penting memiliki pengetahuannya secara mendalam tentang 1 per 4 stuiver ini, sambil perlahan-lahan mengkoleksi yang kondisi bagus. 1 per 4 stuiver tahun 1822 dicetak sejumlah 30 juta keping, tahun 1823, 29 juta keping, tahun 1824, 26 juta keping, tahun 1825, 125 juta keping, tahun 1826, 208 juta keping, dan tahun 1836 dicetak sejumlah 33 juta 453 ribu keping. 1 per 4 stuiver tahun 1826 dan 1836 sangat banyak jenis palsunya, termasuk koin emas per 4 stuiver tahun 1836 dianggap sebagai koin palsu. Koin 1 per 4 stuiver ini dicetak di percetakan kutreh Belanda. Bila kita lihat huruf S pada seperempat stuiver di bagian bawah, adalah inisial dari seorang min master bernama J. Shulmon, yang bekerja di percetakan uang logam utreh dari tahun 1818 sampai dengan 1838. Huruf S bagai min master mark terdapat yang ukuran kecil atau normal dan sedang. Sedangkan huruf S pada satuan stuiver ST terdapat 3 jenis S, yaitu S kecil atau normal, sedang, dan S besar. Adapun jenis S paling besar sebagai yang paling langka, hal ini perlu diketahui bila kolektor sudah pada tingkatan koleksi variasi koin, artinya bukan hanya sekedar koleksi set tahun lengkap dari tahun 1822 sampai dengan 1836. Kita lihat di layar koin seperempat stuiver tahun 1826 bahwa jenis yang dengan pinggiran terdapat dot atau titik-titik sebagai jenis yang palsu yang dibuat pada jamannya, atau dengan istilah numismatiknya sebagai contemporary counterfeit. Sedangkan koin sebelah kiri tahun sama 1826 dengan bagian pinggirnya koin tidak ada dot atau titik-titik adalah jenis yang asli. Seperempat stuiver tahun 1836 hanya terdapat huruf S stuiver yang jenis sedang dengan ukuran 3,5 mm dan S besar ukuran 4,5 mm Seperempat stuiver dengan S ukuran sedang terdapat 4 jenis berbeda Jenis pertama dengan blok atau bilet 10 buah pada bidang perisai Jenis kedua terdapat 7 blok Jenis ketiga terdapat 6 blok Adapun koin dengan 10 blok atau bilet sebagai jenis yang paling jarang di antara ketiga jenis tersebut Dan seperempat stuiver jenis keempat adalah seperempat stuiver tahun 1836 yang dicetak pada bahan C atau bahan dari koin Belanda pecahan 1 set Jenis ini juga tergolong jarang keberadaannya Dalam hal ini perlu diperjelas khususnya bagi pemula bahwa disebut koin Belanda karena koin dicetak dan diindarkan di Belanda Sedangkan koin seperempat stuiver ini dicetak serta diindarkan khusus untuk daerah jajahannya yaitu Netherlands East Indies atau Nusantara Sebagai tambahan informasi Daerah jajahan Belanda di samping daerah Netherlands East Indies atau Nusantara Juga ada daerah jajahan lainnya yaitu West Indies seperti Kurasau, St. Martin, Bonner, Wilhelmstadt di Karibian Jenis kedua yaitu seperempat stuiver dengan S besar ukuran 4,5 mm yang terdapat tiga jenis berbeda dari jumlah blok pada bidang perisai yaitu yang terdapat tiga belas blok atau bilet, sepuluh blok, dan tujuh blok Sejauh pengamatan saya bahwa jenis koin yang mempunyai tiga belas blok adalah yang paling jarang diantara ketiganya Demikian penjelasan koin seperempat stuiver Netherlands Indies Nusantara Semoga bermanfaat Terima kasih Sub indo by broth3rmax